ini kita mendapatkan jenis udang peci udang jenis peci cenderung lebih besar ukurannya dan dia berwarna lebih cerah lebih petih dan juga harganya ini lebih mahal kedua itu udang jenis KS atau biasa disebut udang api nah ini udang yang biasa sering digunakan oleh para pemancing disahkan menurut jenis dan namanya jadi ini sahabat ini untuk perolehan jenis udang peci ini lebih banyak dibandingkan udang api atau udang KS ya Assalamualaikum selamat pagi sahabat hari ini saya kembali ngeludang impes atau buku udang nah di pagi hari ini Alhamdulillah penghasilan udangnya ini untuk satu impesnya pendapatannya gelumayan ya ada mendingan dari angkat impes 41 yang pernah saya upload pertama kali oke selanjutnya kita mau ngangkat lagi impes yang kedua dan yang ketiga ya sahabat oke jadi kemana-mana ikuti terus proses pengangkatan impes di Kang Ono 1 channel oke ini hasil dari impes ketiga ya sahabat sekarang bahasanya saya ganti dari guys menjadi sahabat karena kenapa karena saya bukan orang bule ya sahabat ya saya orang Indonesia asli jadi makanya bahasanya saya ganti sekarang dari guys menjadi sahabat saja karena memang lebih cocok bagi saya dengan kata sahabat nah jadi ini hasil impes atau buku udang yang ketiga hasilnya jauh lebih banyak daripada angkat impes 41 yang pernah saya upload dulu ya nah setelah ini sebelum kita jual ke pengukul atau bahasa sini adalah tongkulak kita pilih dulu atau kita pilih dulu udangnya yaitu menurut jenisnya dan menurut namanya karena beda jenis beda nama itu beda harga ya sahabat oke kita lanjut ke proses pemilahan oke sahabat sekarang kita masuk ke dalam proses pemilahan atau pemilihan jenis udang menurut nama dan jenisnya ya jadi ini beda nama beda jenis juga beda harga oke kesini dari hasil bubu udang atau impesnya kita mendapatkan dua jenis udang yaitu yang pertama ini kita mendapatkan jenis udang peci udang jenis peci cenderung lebih besar ukurannya dan dia berwarna lebih cerah lebih petih dan juga harganya ini lebih mahal yaitu harga yang umum sekarang itu Rp50.000 per kilo ya sahabat nah jadi cukup lumayan harganya dan para petani tambak pun mengharapkan penghasilan dan pendapatan itu ya dari udang ini kebanyakan petani disini itu sempat menginginkan penghasilan dari impes atau bubu udang ditambaknya itu udang jenis peci ini ya sahabat nah yang kedua itu udang jenis KS atau biasa disebut udang api nah ini udang yang biasa sering digunakan oleh para pemancing ya baik itu pemancing kakak atau yang lainnya itu menggunakan udang ini ini udang api kisaran harga disini di pengepul atau tempulaknya itu antara paling tinggi Rp40.000 sampai paling rendah itu Rp23.000 ya sahabat oke sekarang kita pilih kita pisahkan menurut jenis dan namanya iya sayang kak Andoran ya menake menutup mayatnya iya iya kakamah ini om Rp1 oke Rp2 letak tidak jika selamat menikmati selamat menikmati udang peci nya ini lebih banyak dibandingkan udang api atau udang KS udang KS nya cuma dapat segini aja ini ya kurang lebih kira-kira 3-4 online tapi untuk udang peci nya alhamdulillah ini lebih banyak mungkin ada ini ukuran minimal 9 ohm sampai 1 kilo jadi hasilnya lebih banyak udang peci untuk hari ini ya insyaallah cukup untuk uang belanja harian untuk hari ini oke makasih sahabat youtube selamat pagi selamat beraktifitas salam dari kang ono santuy assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati